Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore Semoga teman-teman semua selalu berbahagia dalam kondisi sehat selalu teman-teman Teman-teman, kali ini saya mau mereview lahan saya teman-teman, lahan sewaan ya teman-teman Ini lahannya seperti ini teman-teman Nah ini teman-teman, ini lahannya, lahan sewa ya teman-teman Jadi kronologinya, sebelumnya lahan ini disewa oleh petani tebu teman-teman Untuk pabrik gula, 4 tahun kalau nggak salah tuh Lahan ini disewa, ini lahannya panjang bener ini, ini luasnya 2200 Terus akhir tahun kemarin sudah tidak dilanjut Dan akhirnya saya ambil, saya take over gitu teman-teman Ini lahan sewa, kalau nggak salah ini sewanya 1200 per meter per tahun teman-teman Ini lahan yang minus, minus itu dalam artian Ano teman-teman, apa? Nutrisi tanahnya sudah sangat-sangat kurang Kemarin untuk tebu pun hasilnya sangat-sangat jelek ya Terus saya olah, ini yang kemarin di lahannya dibajak teman-teman Ini dibajak, kemudian dipupuk pakai pupuk kandang awalnya Awalnya pupuk kandang sama rapen Rapen itu sisaan-sisaan pakan dari tanaman-tanaman itu teman-teman Ini umur sekitar 3 minggu mungkin ya Sekitar 2 minggu, 3 minggu lah dari Tancep ya Nah ini di kondisi lahan yang minus seperti ini Ini sudah pada tumbuh teman-teman Ini rumput pakcong, rumput pakcongnya sudah pada tumbuh Ada yang 10 cm, 20 cm, 30 cm, ada beberapa yang perakarannya bagus itu sudah 50 cm teman-teman Ini sampai ke sana, sampai ke ujung itu teman-teman Nah ini lahan-lahan minus Nah ini pupuknya seperti ini teman-teman Ini serindil tuh teman-teman Serindil kotoran kambing domba Nanti mau dipersiapkan Sesudah ini panen langsung tebar lagi teman-teman Nah yang lahan minus seperti ini pun bisa kok teman-teman bisa dikaryakan Apalagi ini sebenarnya tuh Di ada naungannya pohon ini ya Pohon albasia, sengon Punya tetangga teman-teman Beberapa bagian sudah kita pangkas supaya tidak terlalu menaungi Nah kalau lahan ini cenderungnya bisa ngebuang air teman-teman Artinya air hujan kayak apapun Paling setengah hari tergenang Terus bisa lari ke ujung Dan bisa meresap ke kanan-kiri Ini kalau yang sebelahnya itu lahan yang sudah saya sewa lama Terus pinggirnya saya tanami pisang teman-teman Jadi kemarin perpanjangan Perpanjangan sewa itu Saya membayarnya hasil dari ini Hasil dari ngumpulin penjualan bibit pisangnya Sama penjualan pisangnya teman-teman Sudah dibagi ke kru Itu ada hasilnya dikumpulin selama 2 tahun Perpanjangan kemarin berapa ya 5,2 juta atau berapa ya Itu untuk 2 tahun luas 2.200 teman-teman Nah teman-teman kalau punya lahan yang minus seperti ini pun Bisa loh dikaryakan Asal pupuknya kuat ya Pupuknya kuat Anu teman-teman distribusi apa namanya Serindel ke lahan-lahan yang habis dipanen Jadi sesudah habis panen Pasti ada tim yang nyiapin pupuknya Nanti tinggal lembah manap Tinggal eksekusi pupuk teman-teman Pupuk utamanya ya kotoran kambing domba Kita nggak fermentasi, nggak olah ya teman-teman Biar alam sendirilah yang ngolah gitu Soalnya kalau mau diolah Wah waktunya lama bener teman-teman Untuk ngolah harus butuh Padahal ini yang dipupuk harus banyak banget ya Nah ini Kun Sanfata Hai Kun Nih Ini teman-teman pupuknya Ya oke lanjut Nah kita lanjut ke sana ya teman-teman Ke lahan yang banyak airnya ya Kita coba lihat ke sana yuk Nah sebelum ke lahan baru Ini kita ngelewati lahan yang Sudah satu tahunan lah Lebih sedikit Saya sewa teman-teman Ini ada tiga bidang Ada yang dua ribu dua ratus Seribu sama seribu berapa gitu Jadi ini tiga bidang teman-teman Dulu ini awalnya nggak saya olah lah Hanya teman-teman Jadi ilalangnya top banget Tapi sekarang ilalangnya sudah Sudah Kalah ya sama rumput pakcong ya Ini full pakcong teman-teman Full pakcong Terus lahan yang ini Saya selipi sama pisang Sudah panen beberapa kali Panen pisangnya sudah juga jual bibitnya teman-teman Jadi dari lahan sewa seperti ini Bisa kita maksimalkan dengan beberapa tanaman teman-teman Supaya nanti kita sumber pendapatannya Tidak hanya sekedar dapat pakan untuk ternak Tapi juga dapat dari hal lainnya Misalnya teman-teman mau nanam pepaya pun bisa Mau nanam singkong Tinggal pinggirnya di ini singkong Mau nanam jagung tinggal bagian pinggirnya satu meter Lurus gitu isinya jagung gitu Ini saya milihnya pisang raja teman-teman Karena disini pisang raja lumayan laris ya teman-teman Nah ini Kalau yang ini Ini lahan-lahan lama juga teman-teman Lahan-lahan lama Semua ini sewa ya teman-teman Semua sewa Ini mayoritas ini bekas tebu Bekas tebu sudah tidak begitu maksimal Terus kita urus Nah kalau yang ini Ini bentuk lahan yang belum dipupuk Jadi ini minggu ini sudah ketemu agenda pemupukan Jadi sebentar lagi dipupuk Kalau habis dipupuk itu Kurang lebih dua minggu berikutnya Wah tumbuhnya top banget Jadi rumusnya Habis panen Wajib langsung pupuk Yuk kita ke arah sana Yang lahan baru Nah ini lahan baru lagi teman-teman Ini luas 700 meter Kemarin kena sewa 1250 yang ini teman-teman Ini 700 meter Nah karena ini banyak air Akhirnya rumput liarnya pun tumbuh dengan subur Jadi kalau di kami rumput liar Udah biarin aja dah Nanti juga bisa dibabat untuk anu kok Untuk pakan gitu Yang penting Rumput budidayanya bisa tumbuh dengan baik Yang ujung sana agak rapat teman-teman kita nanemnya Itu ini kemarin kita uji coba Agak-agak gila sedikit ya Ini 700 meter Dimasukin bibit sekitar 13 ribu stek ini Kita mau di coba lah Kayak apa nanti hasilnya Kalau yang sana Kemarin saya lihat Cek di ujung itu Memang Tunas-tunas awalnya Banyak gitu Harapannya bisa segera menjadi rumpun Teman-teman Di sekitar saya ini Petani-petani sudah akrab ya teman-teman Dengan tanaman-tanaman rumput ini Karena memang beberapa lahan itu Memang sudah sejak lama banget Disewa jadi lahan tebu Jadi sudah gak ada yang protes Soal tikus segala macam Karena memang Memang apa ya Kalau kayak rumput pacong ini Hama tikusnya gak begitu banyak kok teman-teman Beda dengan rumput odot ya Karena kalau rumput odot kan pendek Jadi dia kemudian buat ini teman-teman Buat ngumpet Buat ngumpet tikus Karena bawahnya kan gelap Kalau rumput pacong seperti ini Bawahnya Lebih terang Nah kadang-kadang Tetangga-tetangga ini juga pada ini Pada kekandang Mas minta serindel Yaudah Pak D Ngambil sendiri gratis gitu Buat bubuk sawahnya Ini sejauh sana itu sawah Itu juga ada deretan yang disewa tebu teman-teman Jadi Sudah akrab ya teman-teman Disini dengan Tanaman-tanaman rumput Agak-agak tinggi Nah Ini Sebenarnya juga Sebentar lagi Agak-agak mengkhawatirkan ya teman-teman Persawaan di daerah saya ini Karena Pelaku usahanya Minim banget Yang usianya di bawah Empat puluh tahun teman-teman Mayoritas itu Empat puluh tahun ke atas lah Empat puluh Kebanyakan lima puluh Sampai enam lima lah teman-teman Pengolah-pengolah Sawah ini Dan Generasi mudanya Jarang banget yang minat Dengan Dengan Apa namanya Dengan Pertanian padi Karena pupuknya juga Sulit Harga jualnya juga Belum menentu Gitu Jadi saya itu hampir Hampir tiap bulan itu Dapet tawaran Mas Diolah aja Disewa aja Saya udah capek Segala macemnya Udah saya Saya ambil aja Jadi saya ke masyarakat Lain Apa namanya Supportnya Dengan serintil Dengan catatan Mereka ngambil sendiri Ke kandang Udah ngambil sendiri Ke kandang Gratis Mau berapa Ya monggo Toh kambing Domba saya Tiap hari juga Produksi serintil Nah teman-teman Ini semua Sewa Saya belum punya Yang milik sendiri Untuk Lampakan Dengan Sewa pun Bisa kok Asal kita Berani lah Kita berani Sewa Kalau Kasusnya Seperti ini 1250 Per meter Per tahun Itu kalau teman-teman Kalau Kata kalah 7-8 kali Panen saja Dengan biaya Yang Tidak begitu Mahal Masuk banget lah Untuk kita Ternak kambing Domba Untuk ternak kambing Domba Belum Lagi nanti Kalau kita bisa Overproduksi Bisa kita jual Atau posisinya Misalnya Ada yang minta Bibit rumputnya Itu juga bisa Untuk ngelayani Nah seperti itu Teman-teman Kemungkinan besar Ini nanti Banyak-banyak Lahan lagi Yang bisa Memang Ditawarkan Ke saya Untuk disewa Saya juga Pasti kalau Seperti ini Kemarin bilang Kanan-kiri Pak D Lahan yang tak sewa Mau tak tanemi rumput Ya Tidak apa-apa Nanti minta Pupuk Ayo mas Oke Nah Saya kan Kalau seperti ini Pupuknya Unlimited Karena sudah Produk sendiri Sudah tidak Tidak menghitung Tidak menghitung Biaya Pupuk Kandang Dan rapen Aliran air Yang masuk Ke lahan Saya ini Ke kanan-kiri Ini Kan otomatis Kan juga Ngebawa Sari-sari Pupuk Ya teman-teman Nah Ini juga Bisa membantu Pelan-pelan Pelan-pelan Menyuburkan Lahan Kanan-kiri Ini teman-teman Karena Petani-petani Di sini kan Bahkan mungkin Mayoritas Di banyak tempat Ya Senang Mengandalkan Pupuk-pupuk Kimia Teman-teman Ini dulu Pas waktu saya Kecil SD Ini saya Sering teman-teman Cari belut Di sini ya Cari kodok Segala macam Sekarang mau cari Belut aja Susahnya luar biasa Teman-teman Susah banget Susah banget Nah Dengan Semakin Semakin Penggunaan Pupuk alamiah Ya Harapannya Nanti akan Bagus lah Akan bagus Ini beberapa Nanti Kalau memang ada Mau saya Uji coba Tanam padi Tapi Full Pupuk Kandang Dan rapen Teman-teman Coba Kayak apalah Memang gak mudah Mengembalikannya Paling gak 3-4 kali Panenan Itu Baru Baru Kelihatan Kualitas Hasil Padinya Oke Oke teman-teman Bagi yang gak punya Lahan pakan Silahkan sewa aja Sewa aja Dengan sewa Kok hitung-hitungan saya Masih masuk banget Masih masuk banget Sewa itu Memang tidak mudah Nanam seperti ini Tidak mudah Teman-teman Perjuangannya berat Tapi Nanti Kalau memang kita Mampu melewati Prosesnya Kita akan punya Bang pakan Luar biasa Banyaknya Teman-teman Kita akan Ya Suasembada pakan Pakan hijauan Selain itu Kedepannya juga Suasembada pupuk Pupuk kandang Segala macam Nah itu yang kita Mainkan untuk Pertanian Oke teman-teman Terima kasih Sudah berkenan Menemani saya Ngecek lahan Ini jadi Perbedaan lahan Yang banyak air Dan satunya lagi Yang tadi itu Lahan yang Minim air Teman-teman Nah ini Ini jaraknya Lahan itu tadi Dengan ini Kurang lebih Tidak sampai 100 meter lah Gitu Ini perbedaannya Beda banget ya Yang ini Rumputnya Terlihat lebih Segar Walaupun Rumput liarnya Banyak Ini rumput liar ini Nanti benar-benar akan Kalah Kalau sudah Panenan keempat Dan Seterusnya Nanti rumput liarnya Mulai kalah Kalau yang pertama-pertama Memang seperti ini Memang seperti ini Tidak apa-apa Kurang itu juga Bisa untuk pakan Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sukses selalu Untuk kita semua Cos Terima kasih telah menonton